Selamat sore semuanya untuk para peserta webinar MDB di episode sore hari ini. Jadi hari ini kita kembali melaksanakan webinar yang berkaitan dengan tip mengelola keuangan era COVID-19. Bersama saya sudah ada wanita hebat yaitu Ibu Yuli, beliau ini adalah pemimpin sentra kredit menengah Palembang, BMI 46. Selamat datang Ibu di webinar MDB. Terima kasih Pak Gardina. Jadi hari ini kita akan membahas tip mengelola keuangan era COVID-19. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mengaparkan tipnya bagaimana cara mengelola keuangan di era COVID-19 ini. Nah seperti yang kita ketahui, dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Selama ini pertama kali COVID-19 ini menyerang negara China. COVID-19 ini menyerang negara China dan memukul perekonomian negara China. Pada saat China diserang oleh COVID-19 ini yang terjadi di kota Wuhan dan lalu menyebar ke kota-kota lainnya, terjadi penurunan perekonomian China dan mengakibatkan terjadinya kontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap kali terjadi penurunan 1% saja perekonomian China saat itu, maka perekonomian kita juga akan mengalami penurunan sebesar 2%. Itu awal terjadinya di China. Lalu kemudian dia akan menyebar ke seluruh dunia. Dia akan terjadi secara global, mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi secara global. Bayangkan saja, pada saat perekonomian China, satu negara saja diserang, 1% perekonomian China turun, mengakibatkan 0,2% perekonomian Indonesia juga ikut mengalami penurunan. Apalagi sekarang, Amerika juga sedang mengalami penurunan, negara-negara lain juga sedang mengalami penurunan. Sehingga dapat dibayangkan kondisi perekonomian negara kita pada saat ini. Bank Indonesia, OJK, dan LPS, serta Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Jadi jauh sekali pertumbuhan ekonomi dari terakhir awal, yang dulu ditetapkan sekitar 5,5% sampai 6%. Jadi seperti itu. Jadi kondisi perekonomian ini akan mengalami penurunan yang drastis. Jadi secara global saat ini perekonomian sering mengalami penurunan. Nah, dampak pandemi Corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, terjadinya kelangkaan kebutuhan bahan pokok yang berbasis impor. Yang kedua, kesulitan impor bahan baku, kesulitan impor bahan baku itu akan mengakibatkan penurunan kemampuan industri dalam memproduksi. Industri akan mengalami kelesuan. Pasar panik karena ekonomi turun. Dapat kita lihat beberapa bulan ini, dari awal mi sampai ini ya, dari April sampai mi, itu terjadi capital outflow dari pasar modal Indonesia. Sekarang indeks harga samgabungan anjelok ke zona merah. Nah, sebelumnya, sebelum terjadi bencana ini, kondisi perekonomian, kondisi pasar modal kita masih berada di angka Rp6.000. Sekarang pasar modal kita turun. Bahkan sempat menyentuh di angka di bawah Rp4.000. Indeks harga samgabungan. Jadi seperti itu. Lalu, apa efek corona ini bagi masyarakat? Yang pertama, mengganggu kesehatan keuangan masyarakat. Jadi kondisi kesehatan keuangan masyarakat ini mengalami penurunan. Terus terjadinya PHK, pengurangan pendapatan dari para pekerja. Dari para pekerja. Turunnya pendapatan akan mengikmatkan daya beli mengalami penurunan. Jadi seperti itu. Itu efek pandemi corona bagi masyarakat. Nah, karena terjadinya penurunan pendapatan, tentu apa yang harus kita lakukan dalam upaya bertahan hidup agar kita bisa bertahan dalam melewati pandemi corona ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mengelola keuangan di masa pandemi corona ini, kami sudah kedatangan seorang wanita hebat di sini, yaitu Ibu Yuli. Bilal ini adalah pemimpin sentra kredit menengah Palembang, BNI 46. Untuk itu, di sini kita akan meminta kepada Ibu Yuli memberikan pencerahan bagaimana mengelola keuangan, memberikan tip kepada kita, ya Ibu Yuli, memberikan tip, memberikan trik, memberikan trik kepada kita agar bisa mengelola keuangan yang baik saat COVID-19 ini. Kepada Ibu Yuli, kami persilakan. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Pak Kardinal. Selamat sore, teman-teman semua yang mungkin menyaksikan webinar sore ini. Kelomatan untuk saya, Pak, bisa berpartisipasi di webinarnya Stemik MDP ini. Ya, terima kasih. Saya mungkin hanya memberi sedikit insight karena kita sebagai praktisi ya, Pak. Jadi kita mungkin yang terlibat langsung melihat bagaimana bisnis-bisnis, ya terutama dari nasabah kita maupun customer kita itu bagaimana terinterap dengan corona ini. Jadi mungkin kalau memberi tips, mungkin nggak sampai tips lah, mungkin saya sedikit sharing saja bagaimana memang kondisi ekonomi ya sekarang seperti kata Pak Kardinal, ya global ya. Semua ekonomi saat ini terganggu. Saya tanya ke beberapa memang pengusaha yang ini, ya ini kondisi tahun ini lebih berat dibanding krisis tahun 98 maupun 2008. Kenapa itu berat? Karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini selesai. Jadi kalau 98-2008 yang terefek itu hanya ekonomi. Sehingga mereka bisa menyusun step. Mungkin 3 bulan lagi saya mau buat apa, 6 bulan lagi saya mesti bikin apa supaya bisnis saya bisa recovery. Tapi untuk saat ini, untuk menyusun planning pun mungkin agak sedikit sulit karena kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Tapi ya hidup harus berjalan, Pak, ya kita nggak bisa berhenti. Karena jadi ya memang ini saya memang sedikit, saya dah bikin sedikit kalau poin, Pak, terkait masalah ini. Jadi ini mungkin yang popular quote. Kayak saya awalnya pikir juga ini sempat agak booming. Katanya ini Jack Ma katanya yang mengatakan hal ini. Ini quote-nya saya nanti dalam bahasa Inggris karena memang aslinya seperti itu. Tapi ya mungkin perjubahannya memang kurang lebih ya 2020 ini semua mengakui sangat berat. Jadi di tahun ini orang tidak bicara lagi mau untung, mau ruji itu nggak sampai segitu lagi. Yang penting saya bisa bertahan hidup sampai segitu nih ya karena kondisi ini berat. Katanya ini dari Jack Ma. Tapi setelah saya cari-cari ternyata bukan. Ini bukan statementnya dari Jack Ma. Karena memang kalau baca statement ini sih kesannya memang agak sedikit pesimis ya. Jadi kita nggak bicara lagi kalau untung, rugi. Yang penting kita mau survive aja katanya di tahun ini. Ini saya ambil sedikit. Ini memang dari Jack Ma. Saya ada sempat searching. Memang ada wawancara dengan televisi China. Tanggal 19 April ini sudah saat terjadi corona. Karena di China kan sudah mulai dari awal tahun. Jadi menurut Bapak Jack Ma ini bahwa pandemi virus ini akan mengubah cara masyarakat ini berbisnis dalam jangka panjang. Jadi kita mungkin sudah merasakan ya sekarang kita semua stay at home, semua dilakukan dengan online. Semua belanja online. Nah jadi ke depannya mungkin akan terbentuk kayak habit baru lah. Kayak new normal life yang baru bahwa nanti kita akan menjadi terbiasa dengan yang namanya online. Bukan hanya mungkin di bisnis. Kayak kita sekarang mungkin di MDP ya Pak. Belajar pun sekarang kita sudah online. Yang satu hal yang dulu mungkin tidak kita pikirkan. Tapi ya akhirnya terjadi ya karena ya si corona ini Pak. Jadi corona ini memang master of transformation lah menurut kita. Jadi yang bisa mengubah secara paksa habit-habit kita, kebiasaan kita itu diubah melalui corona ini. Jadi menurut prediksi Jack Ma juga pandemi ini tidak akan hilang dalam waktu cepat. Sampai saat ini vaksin juga belum kita temukan sehingga mungkin tidak akan hilang dalam waktu cepat. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita yang harus beradaptasi. Karena manusia ini makhluk yang paling mudah beradaptasi sebenarnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah beradaptasi dan menyesuaikan dengan mengandalkan terobosan teknologi. Jadi tidak ada lagi sekarang bisnis yang bisa diisolasi dari internet. Nanti ke depannya kehidupan kita ini akan sangat tergantung dengan internet. Jadi penerapan teknologi e-commerce ini mungkin merupakan kunci untuk tetap dapat mempertahankan pelanggan. Sehingga yang selama ini kita bisnisnya as usual, ya pakai toko segala macam, mungkin mau tidak mau ya harus berubah, mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya melalui e-commerce itu. Kita mungkin juga sekarang lihat ya Pak, orang sudah dagang sekarang lewat IG, lewat marketplace-marketplace. Nah itu ke depan mungkin akan menjadi makin masif pelaksanaannya. Jadi sesuai Jack Ma tadi memang ya hidup memang harus tetap jalan ya. Kita harus menyesuaikan. Jadi life itu life must go on lah. Jadi kita kehidupan tidak bisa berhenti. Jadi kita harus berpikir bagaimana membuat roda itu terus berputar. Bagaimana kita mengatur keuangan kita sesuai skala prioritas. Dan tentunya kalau pengelolaan keuangan ini di zaman saat ini, keuangan keluarga, keuangan perusahaan, itu ya hampir semuanya mungkin tidak lepas dari perbankan ya. Karena kayaknya semua orang pasti punya account, sekarang pasti punya rekening. Dan nanti kalau kita bicara soal bisnis secara e-commerce, secara online, pastinya itu tidak lagi melibatkan uang cash. Jadi nanti akan banyak melibatkan fungsi perbankan maupun institusi keuangan lainnya lah. Sekarang mungkin melalui QR segala macam itu semua transaksi sudah mulai cashless. Nah jadi karena saya dari orang yang bercimpung di perbankan, Jadi saya mungkin mau kasih informasi sedikit terkait memang stimulus saat ini yang terhadap sektor perbankan. Pemerintah saat ini saya pikir cukup memberi perhatian yang cukup ya kepada sektor perbankan ini dengan banyaknya stimulus-stimulus yang diberikan sejak awal Maret kemarin saat kita sudah mulai, COVID-19 sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi kenapa sektor perbankan ini menjadi fokus dari pemerintah? Pemerintah ya pertama memang sektor perbankan ini penyangga untuk kestabilan sektoril. Jadi bisnis intermediary itu ada di perbankan. Jadi bagaimana kita menghimpun dana kemudian menggerakkannya lagi melalui penyaluran-penyaluran kredit supaya usaha ini semuanya bergerak. Kalau usaha ini bergerak tentunya kan efeknya ya akan ada penyerapan lapangan kerja, akan ada pertumbuhan ekonomi. Nah itu kenapa pemerintah memberikan concern yang cukup besar kepada kestabilan perbankan. Kemudian concern lain juga pemerintah pasti menghindari terjadinya ras yang dapat mengganggu likuiditas. Jadi bank ini harus dipastikan sehat. Karena kalau banknya sampai tidak sehat mungkin teman-teman juga ingat ya, saya tidak tahu Pak ini mungkin yang milenial ini mungkin belum lahir. Tahun 98 itu kan krisis keuangan juga yang cukup hebat dengan menimpa Indonesia itu yang kena pertama kali itu kan sektor perbankan itu kan diras. Jadi saat nasabah tidak percaya lagi kemudian melakukan penarikan uang dalam jumlah besar-besaran itu likuiditas akan terganggu, banknya kolaps dan itu akan efeknya nanti juga baliknya ke negara. Karena simpanan-simpanan masyarakat kan dijamin oleh pemerintah. Kemudian juga sehingga ada nanti dana likuiditas dan segala macam. Nah mungkin belajar dari pengalaman 98, pada kejadian tahun ini pemerintah cepat sekali responnya untuk memberikan stimulus kepada sektor pembankan untuk menghindari kemudian terjadinya kembali krisis keuangan tahun 98. Beberapa yang bisa saya sharing terkait stimulus yang disampaikan oleh pemerintah kepada perbankan dalam hal ini OJK memberikan beberapa keringanan lah antara lain terkait restrukturisasi kredit tanpa batasan kita boleh lakukan kemudian diberikan pelonggaran ini mungkin kalau mahasiswa ekonomi ini paham nih Pak yang terkait kualitas kredit ada tiga pilak segala macam ini hanya diberikan satu pilak saja boleh kemudian pelaksanaan restraknya juga tidak dianggap itu sebagai kesalahan bank ataupun kesalahan nasabah jadi memang karena kondisi post major sehingga tidak perlu kita membentuk cadangan kerugian kemudian dari BI juga memberikan beberapa stimulus saat ini suku bunga simpanan diturunkan 50 basis point terakhir saat ini hanya 4,5% sehingga diharapkan biaya dana bank lebih murah terkait karena penerimaan bank saat ini juga dari bunga pinjaman juga turun drastis karena banyak kebijakan untuk penundaan pembayaran dari para kreditur sehingga mempengaruhi pendapatan bank sehingga pemerintah menurunkan dalam hal ini BI menurunkan rate dana supaya biaya bank juga tidak terlalu tinggi kemudian juga BI menurunkan biaya sistem clearing kemudian juga mendukung penyaluran dana non tunai program pemerintah sampai dengan melakukan pelonggaran terkait bunga dan denda kartu kredit jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa apapun lainnya saya pikir sekarang rata-rata orang punya kartu kredit ya nah ini pun menjadi perhatian pemerintah karena diberikan beberapa keringanan terkait bunga maupun dendanya kemudian satu lagi yang sangat berperan di setor perbankan adalah LPS lembaga penjamin simpanan ini yang menjamin simpanan bapak ibu di bank itu LPS ini jadi jangan khawatir kalau nyimpan di bank, banknya ada apa-apa masih ada LPS sebagai backupnya itu LPS ini Garantor of Last Resort jadi dia yang sebagai sumber tak akhir jika bank tidak bisa membayar kembali uang nasabah maka akan diganti oleh LPS LPS saat ini membantu dengan melonggarkan pembayaran premi penjaminan jadi bank ini sebenarnya selama ini bayar premi terus ke LPS atas jaminan yang dilakukan nah ini diberikan kelonggaran 6 bulan mulai Juli berarti ya sampai akhir tahun dan tidak dikenakan denda keterlambatan jadi mungkin itu saya kasih gambaran sekilas ya terkait informasi untuk teman-teman terkait apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah di sektor perbankan dan juga otomatis itu yang perbankan lakukan kepada para customer-nya jadi kita banyak melakukan negosiasi ketentuan-ketentuan aturan-aturan sehingga untuk meringankan dulu beban customer kita saat ini melalui penundaan-penundaan pembayaran kewajiban nah jadi kalau ini sebenarnya kalau kita bicara mungkin Bapak yang pegang ini apa Pak financial planner ini sebenarnya kalau kita sebelum krisis itu kan sebenarnya kita sudah harusnya mempersiapkan memang mungkin banyak lah ya harus ada dana darurat lah terus kita memang sudah harusnya ada investasi segala macam tapi ya kalau saat kondisi ini sudah terjadi yang harus kita lakukan apa gitu jadi dari sisi ya saya sebagai praktisi kalau di bank ya mungkin kita melihatnya nasabah-nasabah yang survive itu memang yang dia memang yang punya selama ini penggunaan dananya itu punya skala prioritas ya jadi ada pos-pos yang memang harus kita utamakan nah mungkin untuk teman-teman juga yang ada di mahasiswa jadi mungkin kita biasakan memang untuk masalah keuangan itu harus ada dulu skala prioritas kita jadi nggak bisa semua dana yang masuk itu dipakai jadi secara random butuh apa diambil nah itu mungkin yang harus kita mulai atur dari sekarang bahwa jadi dari pendapatan kita itu berapapun nominalnya itu tetap harus ada kita susun skala yang pertama itu memang harusnya tabungan jadi tabungan itu yang harus disisikan pertama kali jadi tabungan dulu baru konsumsi pak kita ini sukanya konsumsi dulu berapa sisanya kalau ada sisanya kita tabung kalau nggak ada ya nggak ada tabungan nah itu yang mungkin kita harus ubah mindset kita belum terlambat lah jadi kalau teman-teman mungkin yang atau Bapak Ibu yang saat ini masih punya penghasilan tapi mungkin penghasilannya wah kita khawatir nih sekarang masih ada cuma kita nggak tahu nih masih ada nggak penghasilan ini 3 bulan ke depan 6 bulan ke depan nah yuk kita susun dulu skala prioritas kita utamakan dulu memang tabungan berapapun pendapatan kalau kita bilang kecil-kecil itu sangat relatif ya pak kecil besar itu relatif sekali untuk setiap orang kemudian berapa besarpun pendapatan biasanya gaya hidup tuh akan menyesuaikan jadi kalau dulu gajinya 5 juta mungkin naik gojek men 10 juta dia beli motor atau 20 juta dia beli mobil jadi waktu sudah ratusan juta pun dia mungkin mau beli pesawat jadi gaya hidup tuh akan terus menyesuaikan sehingga kita nggak bisa bicara penghasilan itu besar atau kecil kalau bicara untuk menyiapkan tabungan berapapun penghasilan kamu berapapun ini harus ada angka yang dipatok untuk menabung nah menabung itu ya besarnya kalau saya dari sini saya sarankan minimal itu 20% harus ada yang ditabung itu 20% sisanya kita boleh pakai nah pakainya kemana ya sesuai prioritas tadi yang pertama kali ya pasti kalau namanya kita manusia ya pasti kebutuhan dasar ya sandang tangan papan itu sudah pasti harus didahulukan nah mungkin sekarang agak kurangi lifestyle-nya nah apalagi nih stay at hope nggak bisa nongkrong-nongkrong ya mungkin uangnya bisa disetting lebih banyak dari yang sebelumnya kemudian mungkin saran saya juga teman-teman lunasin dulu hutang kita nggak tahu kondisi ini kita sih berharap ini cepat selesai semua orang sekarang ini berharap kondisi ini cepat selesai cuma kita nggak tahu tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan ini selesai kapan ekonomi membaik jadi eh ya sarannya itu kalau punya hutang lunasin jadi pilih yang bunganya tinggi ya kalau kalau saya dari bang yang bunga paling tinggi itu kartu kredit jadi kartu kredit itu bunganya paling tinggi sebenarnya karena tanpa jaminan ya jadi kalau kita punya hutang kartu kredit ya kalau bisa diklus dikluselah eh jual apalah untuk menutup dulu mungkin punya emas atau punya apa mungkin laptopnya Macbook nggak usah pakai Macbook lagi diganti laptop biasa sisanya nutup kartu kredit ya saya nggak tahu masing-masing orang mungkin punya cara yang beda-beda termasuk juga kalau jadi kalau kita punya pemasukan pengeluaran yang utama daripada kit karena saya pernah baca kesnya gini nih saya ini punya gaji dulu 20 juta karena kondisi gini Hai terus dipotong 50% itu lazim sekali ya banyak sekali mungkin sekarang termasuk saya mengelola customer pun sudah banyak yang merumahkan karyawannya tapi karena nggak tega di PHK dikasih setengah aja gajinya 50% nah ini kan ya tadi misalnya biasa 10 juta sekarang 5 juta padahal saya punya kredit itu ada 5 juta jadi kalau dulu 10 juta bayar cicilan 5 juta saya punya 5 juta untuk biaya hidup tapi sekarang saya punya 5 juta cuma apa saya mau pakai 5 juta ini kemana makanya yang tidak bisa kita hindari yang pasti biaya hidup dasar itu bisa kita hindari makan sekolah anak itu tetap harus jalan Nah jadi eh yang paling dimungkinkan ya kamu tutup hutangnya tutup hutangnya dengan cara apa ya termasuk jika harus menjual aset mungkin yang punya mobil ya ya lepas dulu lah nanti kondisi membaik kita beli lagi yang punya motor mungkin ya lepas dulu kalau itu di kredit kita kita utamakan dulu yang untuk kebutuhan pokok kita nah makanya saya sarankan ya lunasin hutang pilih yang bunganya paling tinggi termasuk jika kamu harus melepas aset dulu sementara ini kemudian bisa juga negosiasikan kembali ke banknya jadi kalau yang punya KPR mungkin kalau saya jual rumahnya tidak punya rumah itu mungkin datang ke banknya negosiasikan kembali syarat-syarat pembayarannya dengan pihak bank saya pikir semua bank saat ini akan sangat welcome untuk masalah restrukturisasi ini karena pertama memang arahan dari otoritas jasa keuangan juga seperti itu supaya pihak bank ikut empati ya ikut-ikut memperingan lah kondisi keuangan masyarakat saat ini jadi kalau Bapak Ibu punya pinjaman ya terutama kayak KPR yang tidak kalau mobil sih saya sarankan jual aja lah mobilnya close aja tapi kalau rumah mungkin ya saya mau tinggal di mana ya datang ke banknya coba dinegosiasikan kembali keringanan apa yang bisa didapat bisa nggak angsurannya yang yang tadinya lima saya dua dulu lah tiganya saya mau pakai untuk biaya lain nah itu saya pikir kondisi sekarang itu sangat terbuka sekali kemungkinannya ya utang tetap kita mau bayar kan cuma ya kita minta memang karena kondisinya seperti ini ada di postpone dulu atau bisa diberikan keringanan jadi saran saya seperti itu datang ke banknya dulu kemudian yang keempat ya batasi dulu ya pengeluaran yang sifatnya memang lifestyle jadi yang memang bukan kebutuhan pokok yaitu yang istilahnya kalau tidak kita lakukan juga sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa ya jadi hanya sifatnya kesenangan saja nah itu terkait lifestyle mungkin ya dikurangi dulu yang shopping-shopping kalau kayak saya lah ya saya ini hobi Pak jadi kalau nggak ada kerjaan itu weekend itu buka Instagram shopping-shopping nah baju nah shopping-shopping itu asalnya semua ibu-ibu nih mbak-mbak ini pasti suka lah shopping online-online tapi saya pribadi juga sejak apa Corona-corona ini Maret saya nggak pernah beli online lagi Pak sudah entah jadi kayak nggak ada semangat lagi Pak jadi setelah saya bilang kita tidak tahu apa akan terjadi ke depan hidup yang paling bagus memang prepare dari sekarang jadi apa yang bisa kita saving ya kita saving jadi mungkin kurangi dulu ya tibetnya lifestyle kemudian kalau ini saran yang kelima ini alokasikan dalam bentuk investasi ini khusus memang yang kondisinya saat ini walaupun krisis tapi liquid ada orang yang rajin menabung ya Pak jadi dari dulu banyak menabung sekarang saat orang lain susah saya sih tidak begitu susah sebenarnya ya kan ada gitu Pak tabungan saya tuh sudah banyak jadi kalau Corona ini dua tahun pun saya tidak menurunkan kualitas hidup uang masih ada ada seperti itu saya pikir itu tetap ada kan karena orang ini kan macam-macam nah jadi kalau yang memang punya excess liquidnya banyak ya saya sih pikir investasi itu bagus jadi kayak Pak Cardinal bilang saham itu IHSG itu udah turun terjun bebas ya dari sempat di awal tahun itu masih 6000 lebih sekarang paling cuma di 4000 kemarin malah sempat di bawah 4000 jadi harga saham itu sudah terkoreksi itu besar sekali nah jadi kalau yang punya uang liquid ya tapi ini bukan ngajarin gambling ya Pak namanya investasi loh tetap kalau yang namanya investasi itu berarti kita harus pelajarin dulu jadi harus lihat bukan suka saham apa terus beli enggak mesti ada yang kita pelajari dia punya apa link apa beberapa aplikasi yang kita bisa pelajari lihat grafiknya sekian tahun segala macem itu kalau kamu mau jadi investor untuk saham itu mesti belajar dulu sependak saat kita bisa melihat tren ya misalnya trennya seperti apa nah ini sebenarnya untuk yang yang punya duit sih banyak opportunity ya Pak time to buy nya itu banyak tuh kayak kita misalnya tadi salah satunya saja mungkin di saham kemudian properti pun sebenarnya sekarang banyak orang mau nurunkan harga banyak karena sekarang orang butuh liquid jadi cash is the king sekarang orang butuh liquid sehingga kalau dia punya aset butuh liquid dia akan jual dengan harga yang di bawah pasar jatunya nah mereka akan memberikan diskon diskon banyak saya pada baca di koran atau dimana tadi pagi mobil-mobil aja pak udah diskusi diskon tuh 100 jutaan jadi harga 400-300 jadi diskonnya tuh udah nggak nggak main-main kan karena orang butuh liquid jadi sempet saya baca gini Pak berarti jangan-jangan modal mobil ini memang cuma 200an ya enggak seperti itu jadi dikira berarti dulu kita nih dibohongi mobil ini mungkin dulu untungnya setengah enggak seperti itu jadi kalau kalau dalam kondisi seperti ini orang tidak lagi jualan tuh memikirkan untung dia butuh cash jadi yang butuh sekarang ini dana bisa masuk untuk operasional dulu operasional tuh apa ya itu mungkin ada gaji pegawai yang harus digaji kemudian ada hutang bank yang harus dia bayar harus jadi mereka enggak enggak mikir untungnya menjadi ini makan modal nih statusnya makan sekarang ini orang makan modal jadi yang penting dia jual murah dalam kondisi rugi enggak papa yang penting dia dapat uang ada di satu sisi sudah sedih ya banyak sekali sekarang pengusaha yang mengalami kondisi seperti ini ya jadi saya pikir mayoritas saat ini orang pengusaha itu itu kondisinya berat semua jadi mereka rata-rata sudah jual dalam kondisi posisi rugi yang penting saya punya liquid nah untuk teman-teman yang punya akses dana lebih nah mungkin tuh boleh boleh cari-cari tuh barang apa yang saya bisa beli murah nanti untuk disaving saya bisa nanti mengambil keuntungannya di masa depan jadi ini blok yang mau belajar-belajar berinvestasi ya ya saya pikir ya saatnya juga saya sih kalau bicara bapak-bapak teman mungkin untuk saham ya time to buy karena turunnya udah banyak-banyak sekali cuma ya pelajari saham mana yang yang punya fundamental kuat sehingga kita nanti saat kondisi baik ya dia akan terkoreksi naik kembali mungkin itu sedikit Pak dari sharing aja itu dari dari saya mungkin kalau ada yang mau ditambahkan Pak kardinal jadi tadi untuk tip penolak keuangan saat krisis ini salah satunya tadi adalah membuat daftar kebutuhan prioritas ya kebutuhan prioritas lunasi utang yang bunganya paling tinggi nah terus apalagi negosiasi kembali dengan TNC kredi terus batasi pengurangan dengan sifatnya lifestyle alokasikan uang dalam bentuk investasi nah kira-kira Bagaimana caranya kita membuat daftar kebutuhan prioritas itu jadi apa yang harus diutamakan lebih dulu oke lah tadi bu bilang nabung dulu itu dari aspek perbankan dari dari praktisi perbankan mungkin yang dilihat tabung dulu tapi kalau dari orang yang yang mereka yang DPHK dan lain sebagainya mungkin mikirnya ini kebutuhannya berturun nih terus mereka mikirnya makan dulu gitu konsumsi dulu gitu ya kira-kira apa solusinya sehingga apa namanya tadi nabungnya dapat gitu konsumsi konsumsi dapat terus mereka punya masih bisa investasi gitu kira-kira apa selesinya beberapa tips ini memang kita bukan untuk dilakukan oleh satu orang dalam kondisi jadi tidak satu orang bisa melakukan semua langkah-langkah ini jadi kayak kita membuat kalau membuat kebutuhan prioritas itu saya pikir semua ya Pak baik sekarang punya penghasilan nggak punya penghasilan kan kita tetap harus pending itu kita tetap buat prioritas tapi khusus untuk yang yang masih punya penghasilan ya kan masih ada sampai saat ini kan yang kerja masih digaji dengan normal kayak saya Pak saya masih kerja full masih kerja full terpengaruh jadi banyak juga karyawan yang tadi masih bekerja full masih dibayar dengan saya bilang itu mulailah merubah mindset jadi dulu karena tabungan sekarang jadi kadang kondisi-kondisi seperti ini nih memberi mengubah mindset kita ya mengubah cara pandang kita kehidup mengubah bagaimana kita menghargai uang itu kadang kondisi kayak gini ada positifnya untuk kita jadi mungkin kalau yang dulu terima uang ya pakai aja kan nanti bulan depan dapat lagi bulan depannya dapat lagi nanti ada bonus ada apa jadi ya apa yang yang didapat kita spend itu tidak tidak dengan pertimbangan ini nah tapi dalam kondisi seperti ini kalau kita masih punya penghasilan yang uji Tuhan bersyukur sekali kalau kita saat ini masih termasuk dalam kalangan yang masih memperoleh penghasilan masih memperoleh gaji nah nah itu yang saya sarankan memang yang kalau kita masih punya gaji tabunglah potonglah berapa persen dulu untuk kamu tabung bikinlah dana darurat mulai dari sekarang jadi yang belum punya dana darurat segera buat sebelum terlambat jadi tetap dibuat nah tapi kalau untuk teman-teman yang sudah terlanjur tidak punya penghasilan lagi nah yaitu kira-kira solusinya kalau untuk mereka yang sudah terlanjur di PHK memang apa kalau kita saat ini kalau kita sudah terlanjur tidak punya penghasilan dan yang kalau tidak punya kan sebenarnya kalau bicara ideal ya Pak ya kita harusnya punya dana darurat ya Pak untuk hidup 6 bulan ke depan 12 bulan ke depan nah sebenarnya seharusnya seperti itu sehingga kita masih bisa spend dari tabungan cuma memang kalau kondisinya sudah tidak ada lagi dana yang masuk dana yang disimpan juga tidak ada nah saya memang makanya saya sarankan memang kita lepas dululah aset-aset yang ada jadi jangan sampai ya ada kebutuhan dasar itu tidak bisa kita hindari ya jadi memang itu harus dipenuhi kayak kayak enggak enggak mungkin kita enggak makan enggak mungkin anak-anak listrik semacam jadi sekolah sewa ya gitu Pak jadi ya mungkin saat kita dulu ini kadang kan kalau kita nih yang tidak saving ini biasanya spendernya belinya itu besar misalnya belinya motor luar dan di rumah itu ada kok ada mobil ada apa nah itu yang mungkin kita sarankan memang dilepas dululah jadi nanti ada saatnya kondisi membaik bisa dia bisa dibeli kembali jadi pada saat ini butuh kelegaan apa ya kebesaran hati layak untuk melepas daripada kita kita bertahan dengan barang yang ada tapi tiap hari pusing terus nih Pak mau marah terus nih Pak kalau enggak punya duit nih Pak jadi saya bilang kita bisa saya sih sarankan seperti itu jadi memang lepas dulu aset yang ada untuk biaya hidup kita meng-cover sampai berapa bulan kedua ya saya nggak tahu kondisi ini membaik kapan ya tapi kita harapkan pada saat kondisi membaik bisnis bisa jalan lagi atau kita bisa cari kerja lagi ya kita mulai masuk masuk dana lagi Nah kalau memang yang untuk investasi itu memang khusus itu itu special case memang untuk yang yang lebih selikutnya banyak itu jadi yang memang sudah saving selama ini selama ini hidupnya sudah benar tuh Pak jadi dia udah saving tuh saat kondisi lagi berlimpah itu yang dia pikir tetap saving itu bukan spending Nah itu itu saat kondisi seperti ini dia punya advantage lah dia punya opportunity orang lain nggak punya sehingga dia bisa melakukan ngambil investasi dengan harga-harga di bawah normal di bawah pasar sehingga dia nanti dia bisa kita ngambil Hai dapat untungnya pada saat kondisi sudah normal kembali itu itu Pak Nabi Nah ya Oke Bu jadi sebelum kita melanjutkan ke distribusi selanjutnya saya ingin memberikan informasi dulu untuk pendaftaran masyarakat baru tahun akademik 2020 dan 2021 tahun akademik 2020-2021 untuk jalur tanpa tes ini ini kita Hai masa pendaftarannya diperpanjang hingga tanggal 13 Juni tahun 2020 terus untuk kuliah di MDP ini sekarang uang kuliahnya bisa dicicil jadi bisa dicicil 3-6 bulan jadi mungkin 3 bulan per 3 bulan itu dicicil lalu 6 bulan itu bisa dicicil jadi diharapkan kita semua bisa kuliah jadi seperti itu Bu ini untuk mengantisipasi kondisi yang yang terjadi saat ini terus kita juga punya beasiswa 100% jadi masuk MDP kita kemungkinan untuk besar untuk mendapatkan beasiswa 1% itu ada gitu jadi seperti itu jadi jadi pasti bisa kuliah jadi walaupun walaupun tidak bukan apa ya walaupun tidak ada apa budgetnya budgetnya gitu ya walaupun tidak ada budgetnya gitu ya tapi MDP memfasilitasi beasiswa jadi macam-macam beasiswa di MDP itu macam-macam ada yang 100% ada yang 75% ada yang 50% seperti itu tergantung kondisinya nanti nah terus untuk mendaftar di MDP bisa hubungi 0711 376 400 atau www.mdp.hc.id nah untuk peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan pia menti.com kepada Ibu Yuli atau kepada saya nanti saya bantu untuk menjelaskannya ya terus satu lagi jangan lupa melakukan pendaftaran ulang agar mendapatkan agar mendapatkan apa namanya e-certifikat jadi untuk pertanyaan pia menti.com ini keywordnya adalah 956514 jadi untuk sekarang sesi untuk mengajukan pertanyaan sudah dibuka oke baiklah kita lanjutkan kembali jadi MDP ini kayak bank juga lah Pak kayak bank bisa diatur gitu Pak ya keringanannya ininya iya bisa jadi ada relaksasi Bu ya jadi relaksasi pembayaran uang kuliah jadi seperti itu sama seperti bank sekarang Bu ya ada relaksasi dan memberikan relaksasi ya relaksasi kredit dan lain sebagainya Bu ya oke jadi apakah sudah ada yang bertanya? oke jadi ada satu pertanyaan ini sore saya mau bertanya investasi dalam bentuk apa yang baik untuk saat ini? bukankah lebih baik ditabung untuk kebutuhan karena sulitnya mencari uang di situasi saat ini terimakasih sebelumnya itu pertanyaan Bu ini dari mana ya penanyanya tidak kelihatan namanya tidak kelihatan namanya ya silahkan Ibu Yuli kira-kira apa solusi memang makanya kalau untuk kebutuhan hidup itu kalau kita ini idealnya ya memang punya tabungan itu dana darurat itu untuk 12 kali biaya hidup kita itu 12 bulan ke depan jadi kasarnya itu kalau kita gak bekerja atau gak usaha kita tutup kita gak punya penghasilan itu kita tuh masih hidup normal untuk 12 bulan ke depan jadi saving itu penting sekali untuk yang tadi kayak disampaikan dalam kondisi sesulit ini ya tabungan itu bukankah tabungan itu penting sekali ya pasti tabungan itu penting sekali jadi kita mesti punya cash on hand itu yang ideal tuh menjamin kehidupan kita full year satu tahun ke depan tanpa pendapatan tanpa ada pemasukan sama sekali nah ini yang tidak sebenarnya yang ideal yang tidak bisa kita ganggu jadi yang kita cadangkan untuk untuk safety kita nah tapi tadi saya jelaskan terkait masalah investasi memang ini kondisi khusus untuk yang orang punya excess liquid itu yang tinggi ya jadi ada tipe-tipe orang memang yang tipe saving ya jadi pada saat kondisi normal itu dia melakukan saving itu besar sekali jadi sehingga pada saat kondisi sesulit ini ya tabungannya udah udah banyak gitu nah jadi di luar yang biaya hidup kita yang kita harus jaga 12 bulan ke depan mungkin dia punya access money yang lebih nah ini yang memang sebenarnya makanya dalam setiap kondisi itu sebenarnya ada peluang termasuk dalam kondisi sulit seperti ini kondisi krisis seperti ini ya sebenarnya tetap ada peluang jadi untuk orang yang punya dana dalam jumlah besar sebenarnya akan lebih profit sebenarnya kalau dia gunakan untuk investasi karena ada beberapa instrumen investasi yang saat ini harganya sebenarnya sudah menyentuh jauh di bawah harga wajarnya ya jadi itu yang bisa karena ya saya punya kita nih sudah mengalami krisis mungkin berkali-kali ya Pak dari sepanjang perjalanan tahun masa hilang mungkin ya pasti kita sempat krisis kemudian kembali lagi krisis kembali jadi pasti ada titik balik gitu nah dalam setiap kondisi krisis itu ada titik balik tidak mungkin krisis itu kalau krisis yang gak balik-balik mungkin sekarang manusia ini gak bertahan hidup lagi tapi habis udah baik tapi krisis itu pasti ada titik balik ada titik balik nah jadi beberapa orang memang yang yang bisa memanfaatkan peluang nah akan melihat krisis itu juga ada opportunity yang bisa diambil nah jadi makanya saya sampaikan mungkin kepada yang yang itu khusus ya kondisi khusus untuk yang punya ekstensi tinggi dia bisa melakukan investasi di saat memang harga-harga sekarang udah turun itu terutama ya mungkin properti atau saya sampaikan saham itu sudah turun jauh di bawah harga normalnya itu yang bisa diharapkan nanti capital gainnya dia dapat pada saat kondisi ini sudah kembali lagi ke normal dan harga-harga itu akan balik lagi ke harga wajarnya mungkin seperti itu pak oke oke kita kembali ke pertanyaan berikutnya ada banyak pertanyaan ibu mungkin ada berapa ratus ya pertanyaannya gak pulang gak pulang jadi jadi kita lihat ini pertanyaan yang kedua sorry ibu saya mau bertanya mengenai isu yang beredar mengenal likuiditas bank swasta yang tersebar beberapa waktu lalu apakah itu bisa terjadi pada masa pandemi seperti ini ini pertanyaannya mengenai likuiditas bank swasta baik mungkin kalau saya dari sisi perbankan menjawabnya ya sebenernya kan tadi yang kayak saya sampaikan pinjaman memang bank ini kan beda-beda tingkat kesehatannya ya tingkat-tingkat kesehatan tingkat kesehatan bank itu tidak sama jadi ada mungkin banyaklah rasio-rasio di bank itu untuk mengukur kesehatan satu bank itu ya mulai dari karnya lah kemudian kita mulai rasio LDR nya lah nah jadi mungkin itu terlalu teknis ya pak tapi intinya memang ee kalau dalam kondisi saat ini ya saya sarankan memang jangan apa ya istilahnya itu tergiur lah oleh bunga tinggi misalnya kita tetap juga harus melihat berapa bunga yang dijamin oleh LPS jadi kayak sekarang kan kayak tadi saya sampaikan BI sudah menurunkan ke 4,5% nih untuk rate dana simpanan nah mungkin itu yang kita jadikan pedoman jadi kita jangan tergiur kalau ada yang ngasih 6,5, 7 nah kalau sampai ada apa-apa ya LPS akan bilang saya tidak menanggung karena yang disampaikan rate resminya itu kan oleh BI kondisi saat ini ya karena kan rate ini kan direview terus berapa suku bunga untuk penjaminan ini kalau saat ini kan 4,5 jadi seharusnya bank tidak memberikan lebih dari 4,5% untuk dana yang kita simpan di bank 4,5% itu per tahun ya per annum jadi itu dana yang dijamin oleh LPS nah selama banknya itu walaupun banknya itu bank swasta mungkin oh bank swasta kecil ini tapi kalau dia aturan mainnya dia pegang dia ikuti nah harusnya simpanan Bapak Ibu itu dijamin oleh LPS ya memang kalau sampai itu kan kalau sampai bank itu di likuidasi ya kalau banknya di likuidasi karena gagal bayar dan lain-lain tetap ada penjaminan dari LPS sebagai lembaga resmi dari pemerintah yang menggaranti itu garanto plus resortnya jadi kalau banknya udah gak bisa bayar kembalikan dana Bapak Ibu selama aturan mainnya betul dananya akan dikembalikan oleh pemerintah melalui LPS yang mengatur yang penting itu pak kuncinya jangan tapi kalau kita ngambil produk kadang kan saya gak tahu nih kadang mungkin ada bank yang bikin produk-produk simpanan yang ya banyak variasi lah begini benar kalau dia ratenya tidak mengacu ke LPS ya agak hati-hati lah kita kita untuk kondisi ini mungkin daripada dapat lebih bunga sedikit tetapi kita kehilangan besarannya saya sarankan memang tetap mengacu ke rate BI saja yang banknya memberikan dana bunga sesuai dengan rate BI saat ini ini tuh pak oke terus pertanyaan yang ketiga ini ada apakah ada hitungan yang tepat untuk mengukur cicilan yang kita mampu bayar dengan jumlah gaji yang kita dapatkan ini kayaknya lebih spesifik ya spesifik ini pak spesifik ini sebenarnya saya ini mungkin lebih ke arah kredit ini kayaknya pegawai nih pak kalau saya bacanya pak ya karena dia punya gaji kan jadi kalau punya gaji itu saya bacanya itu kan berarti itu kredit konsumtif ya pak berarti yang bukan itu usaha karena dia patokan pembayarannya dari gaji kredit konsumtif nih bisa jadi rumah mungkin dia beli mobil atau kredit-kredit yang tanpa agunan segala macem nah kalau untuk bank sendiri sebenernya kalau kayak yang ideal itu kalau kita ambil cicilan itu tidak lebih dari 30% pendapatan kita yang dipotong untuk kebutuhan angsuran jadi itu angka safety ya jadi kalau gaji kita 10 ya kita main di 3 jutaan lah untuk bayar jangan gaji itu 10 6 juta kita bayar angsuran nah saya nggak tahu gimana sisa hidup dengan 4 juta itu jadi saya bilang tapi itu memang tergantung lagi berapa nominal gaji ya pak itu juga kayak mengacu ke kartu kredit kan kayak OJK juga mengatur kartu kredit itu kan tidak boleh lebih dari 2 kalau gaji kamu di bawah 10 juta tapi kalau gaji kamu di atas 10 juta tidak diatur kartu kreditnya mau 3, 4 silahkan silahkan karena ya mungkin dia melihat ini ya pak rasio yang bisa dimainkan itu lho kalau gaji kamu 100 juta mungkin kamu ngangsur 50 juta ya 50 jutanya masih disantuhi masih punya spare yang besar untuk biaya karena sebenarnya biaya hidup dasar manusia ini kan tidak jauh berbeda ya pak kalau kita bicara biaya dasar ya sebenarnya biaya dasar makan biaya hidup dasar itu sebenarnya tidak jauh berbeda yang beda itu kan sudah masuk biaya lifestyle lifestyle kita kan beda-beda nih karena kalau beras ya sama beras ya sedikit lah pak mungkin kalau beras yang premium banget ya paling berapa sih bedanya tapi untuk yang dasar itu tidak berbeda banyak lifestyle yang akan mempegang jadi kalau gaji saya sih ngeliatnya kalau kita gajinya ya masih di kisaran di bawah 10 ya 30% itu angka aman lah untuk kita untuk kita lakukan cicilan ke bank sehingga sisanya itu masih bisa saya tetap sarankan harus ada yang ditabung jadi saya bukan sana orang bank ya pak tidak nabung di bank ya nggak apa-apa mau beli emas pun boleh karena emas juga salah satu alat yang sangat liquid kalau kita butuh dana nah cuma tetap harus ada yang ditabung jadi kalau kamu 10 juta 3 juta langsung ada 2 juta yang harusnya tetap kamu tabung jadi tidak karena saya kan nabung saya mau 5 juta aja nah itu saat kita nggak tahu nah kondisi seperti ini terjadi siapa menyangka kalau nggak punya saving berat sekali pasti hidupnya nah jadi ya kalau gajinya di bawah itu ya 30% lah angka-angka aman rasio untuk kamu untuk untuk apa kita boleh sisihkan sisihkan untuk yang sifatnya angsuran ke bank karena kalau nggak ngangsur nanti juga nggak dapat apa-apa nggak dapat barang jadi 30% sisanya kamu tapi kalau pendapatannya udah udah tinggi udah 30-40 ya mungkin nggak perlu 30% mungkin bisa naik ke angka sampai 40% 50% untuk angsuran ke bank jadi depends juga nanti dari berapa variasi besaran gajinya pak oke jadi intinya dana cicilan itu untuk cicilan itu paling tidak 30% kita sisihkan dari pendapatan bu ya lalu selain untuk konsumsi juga tetap harus ada yang di saving tujuannya untuk agar kita punya dana darurat mungkin bu ya karena kita tidak tahu kedepan kondisi ini akan seperti apa oke bu untuk pertanyaan selanjutnya ini masih ada pertanyaan yang dari Alpin selamat sore bapak ibu sekalian saya Alpin mau bertanya mengenai pendapatnya soal investasi lebih bagus ke deposito atau reksadana jadi ini pendapatnya dia minta pendapat ini ibu investasi deposito atau reksadana ini semuanya sifatnya kalau deposito sifatnya liquid gitu ya iya pak jadi sebenarnya deposito ataupun reksadana ini ini sebenarnya liquid ya jadi bisa bisa kita luangkan cuma saya nggak orang ini punya kenapa produk investasi ini ini dibuat macem-macem dan semuanya ada peminatnya karena memang orang punya preferensi resiko yang berbeda-beda jadi kalau misalnya ditanya pendapatnya soal investasi yang bagus-bagus ini dari sisi apa kalau dari sisi keamanan safety ya saya sarankan deposito karena ya paling aman deposito kita tidak mungkin kehilangan uang kita kita terima bunga setiap bulan tapi kalau kita tipe bukan tipe orang yang lebih suka ada tantangan misalnya lebih suka ada jadi high risk high gain ya jadi kalau kita berharap gainnya lebih tinggi pasti ada resiko ya risknya lebih tinggi nah jadi kalau kita bicara reksadana secara yield dia pasti lebih bagus dari deposito nah tapi resikonya apa pokoknya bisa hilang kita tidak tidak ada jaminan bahwa kalau kita taruh 10 juta di reksadana nanti akan kembali 10 juta plus bunga itu enggak ada jaminan tapi kalau kamu taruh di deposito 10 juta 10 juta pasti kembali plus bunga nah tapi kalau kondisinya bagus dalam kondisinya dalam kondisi yang sama-sama normal kalau kamu taruh 10 juta di deposito mungkin kamu dapat setelah 3 bulan dapatnya mungkin 10 juta 100 ribu sekian saking kecilnya bunga itu tapi kalau kamu taruh di reksadana mungkin kamu taruh 10 juta 3 bulan itu bisa jadi 11 juta sekian atau 12 juta sekian bisa jadi tapi ada juga kemungkinan jadi tinggal 9,7 9,8 nah jadi kembali lagi bagus kalau kita bicara bagus tetap ada 2 sisi yang harus kita pertimbangkan dari sisi resiko maupun dari sisi gain nah itu kalau sampai kita bisa memberi saran lebih baik kamu taruh di deposito atau reksadana kita mungkin gak bisa bicara dengan data semini-mini ya Pak kita harus kayak financial panel apanya kita harus lihat dulu besaran mungkin pendapatan Pak Alvin ini seperti siap? Pak Alvin bukan tadi ya? Alvin betul betul nah pendapatan Pak Alvin ini mungkin seperti apa besarnya pendapatan Pak Alvin itu berapa investasi apa investasi yang sudah ditaruh selama ini dimana saja mungkin kita harus ulas lagi lebih mendalam kalau sampai mau menentukan mungkin dana yang ada sekarang mau kita taruh dimana tapi kalau datanya hanya bagus yang mana yang mungkin saya bisa sampaikan hanya seperti itu kita lihat ya high risk high gain silahkan nanti dipikirkan saya lebih suka risk-nya atau gain-nya seperti itu ya tapi biasa seiring Pak ya semakin tinggi risiko semakin tinggi pendapatan pendapatannya Pak kalau risikonya rendah maka pendapatan juga akan rendah juga itu dia memang seiring oke ini untuk pertanyaan yang terakhir nih ada satu pertanyaan lagi ini pertanyaannya terkait dengan global brand yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu apakah bisa apakah bisa menciptakan sentimen positif di bursa efek jadi disini global bond yang dikeluarkan oleh pemerintah apa kaitannya dengan apakah ada kaitannya dengan sentimen positif di bursa efek jadi jadi sebenarnya global bondnya kan sudah terbit nih Mbak Bapak lupa tapi sih kalau saya lihat sih di ISK kayaknya ya masih sosok aja ya jadi tidak tidak ada perubahan signifikan di bursa efek kita jadi tapi memang mungkin global bond ini membuat mungkin secara nilai tukar saat ini sih cukup baik ya jadi nilai tukar rupiah ini kan termasuk menurut saya yang termasuk paling baik lah di Asia jadi dia dia kan kemarin setelah sempat kemarin menyentuh hampir di bulan kemarin itu sempat 17-18 ribu tuh Pak jadi ini kan sudah kembali lagi ke posisi kayak kita belum belum mengalami covid kemarin jadi sekarang posisinya di hampir 15 ribu jadi kondisi kursus yang lebih stabil nah jadi sebenarnya global bond itu kalau kita baca sebenarnya mereka pemerintah itu harus menerbitkan global bond itu memang untuk menutupi belanja pemerintah ya jadi kan di saat ini kan pemerintah butuh dana yang cukup banyak untuk selain anggaran belanja rutin kan juga banyak sekali anggaran yang dikeluarkan pemerintah terkait pandemi covid ini nah ini yang pendapatan utama pemerintah kan sebenarnya pajak ya jadi pajak itu yang selama ini menutup pengeluaran pemerintah nah cuma dalam kondisi covid ini pemerintah banyak sekali memberikan relaksasi juga terkait pajak jadi ada yang pajak badan dibebaskan ada yang diberikan seringan macam-macam lah sehingga secara income pemerintah juga tidak maksimal padahal biaya yang harus dikeluarkan tidak berkurang malah jumlahnya melebihi yang rutin-rutin yang harus dikeluarkan ini salah satu juga alasan kenapa pemerintah menerbitkan global bond jadi kemudian yang kedepan mungkin juga pemerintah akan menerbitkan juga SBN ya surat berharga untuk didomestik nanti pemerintah akan menerbitkan juga SBN akan sudah ada wacana seperti itu mungkin di semester satu ini sudah akan dijual SBN nah jadi kalau saya sih karena sudah terjadi global bond ini sampai saat ini sih belum terlihat efeknya ke ada sentimen positif ke indeks saham tapi ya harus dilakukan lah mungkin dalam kondisi ini supaya negara ini tetap bisa berjalan dengan baik paling tidak itu jadi salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Bu ya untuk menstabilisasi juga lah kondisi di dalam negeri ya oke jadi selanjutnya kita akan melakukan pengundian door price disini kita punya 2 door price untuk 2 nama ya yang sudah masuk ke kita oke door price nya masing-masing 1 orang ini sebesar 50 ribu rupiah oke jadi silahkan di acak oke jadi untuk pemenang door price yang pertama adalah candy pratama jadi untuk candy pratama ini akan mendapatkan door price besar 50 ribu rupiah lumayan ya untuk digunakan menambah kuota ya menambah kuota saat apa namanya stay at home seperti sekarang ini untuk pemenang dapat mengkonfirmasi dengan mengisi komen di youtube atau instagram ya dalam 1 menit jadi kami tunggu dalam 1 menit untuk komen di instagram atau youtube kalau tidak komen dalam 1 menit kayaknya hangus ya kita akan undi kembali oke candy pratama oke udah 1 menit udah lewat oke kita lanjutkan kembali jadi nama yang candy pertama tadi kita hangus ya kita lanjutkan ke undian berikutnya oke 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 kita lanjutkan kembali ke undian berikutnya go ya ini nama-nama pemenang olipia ya olipia 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 mana komennya ada ada oke sudah ada komennya berarti yang akan mendapatkan undian adalah olipia ya sebesar 50 ribu selamat untuk olipia oke kita akan lanjutkan ke undian berikutnya yang kedua untuk pemenang yang kedua oke sekarang silahkan silahkan diacak oke kita akan lihat ya jadi pemenang yang kedua yang akan mendapatkan 50 ribu sore ini adalah Alvin Tarmawan nah kita tunggu komennya di Youtube atau Instagram MDP selama 1 menit ini kalau tidak ada komen namanya akan dihapus dan hadiahnya akan hangus dok price nya akan hangus untuk si Kevin ayo cepat Kevin eh Alvin maaf cepat Alvin Tarmawan sudah? tidak ada? tidak ada komen? kita akan lanjutkan kembali tidak ada? sudah lewat ya? 1 menit? belum belum? oke jadi untuk kita lanjutkan kembali kita lanjutkan kembali ha? ya hangus untuk Alvin Tarmawan di Acak Kembali oke David Alexander yang akan mendapatkan hadiah 50 ribu ditunggu komennya ya David? apakah di Youtube atau di Instagram? komennya? David Alexander? oke oke Bagaimana? Ada komen? Atau Davidnya udah... Udah pergi? Tidak live, tidak ada saat live Ayo David, oke kalau tidak ada kita lanjutkan Untuk mengundi pemenang yang kedua, ini berapa kali kita mengacang ini, mengundi ini? Oke, oke Sampai buka puasa nanti Sampai buka puasa nanti Kita satu kali lagi ya mengundi ya Kalau satu kali ini tidak ada komen, berarti yang mendapatkan drop list cuma satu Satunya kita simpan untuk webinar episode-episode berikutnya Oke silahkan diacak Jimmy William, oke ini Jimmy William Ditunggu komennya, satu menit Ini undiannya terakhir, kalau Jimmy tidak ada berarti drop listnya kami simpan Untuk episode yang akan datang Jimmy William ini sepertinya anak ekonomi kali ya Ada yang komennya? Oh ya, ini sudah pernah dapat ya? Tidak Kita acak kembali Acak kembali Satu kali lagi Oke Jadi kalau yang sudah pernah dapat Tidak bisa mendapatkan kembali gitu ya Kita lanjut, satu kali lagi Oke Pemenang berikutnya adalah Dian Aprilia Kami tunggu komennya Di Youtube maupun Instagram Kita akan mendapatkan MDP Agar Dian Aprilia mendapatkan Rp50.000 Dian Aprilia terpisah hari ini Ayo Dian Pantengin Pantengin HPnya Oke Kalau tidak ada Tidak ada ya Tidak ada Oke lah Jadi untuk hari ini Belum? Keren sudah habis tadi Saya maunya cepat ya Sudah mendekati buka ini Ayo Dian Dian Apriliana Oke Habis ya Dian Apriliana Tidak ada komen di Youtube Maupun di Instagram Jadi untuk hari ini Undiannya Kami tutup Dan sisanya Sebesar Rp50.000 Akan kami simpan kembali Untuk episode yang akan datang Oke Kita akan kembali Melanjutkan Kita akan kembali Melanjutkan Dengan Ibu Yuli Nah terakhir Ibu Yuli Ini Kan sekarang kan sudah banyak yang Terlanjur Di PHK Gitu ya Sudah yang banyak terlanjur di PHK Terus Mereka tidak memiliki pendapatan lagi Sedangkan di satu sisi mereka harus Di rumah gitu ya Jadi secara Kesehatan mungkin mereka aman gitu ya Tapi secara kesehatan Kesehatan badannya dan jiwanya Mungkin mereka aman Tapi tidak terkena apa Covid-19 ini Tapi di satu sisi Kesehatan keuangan mereka terganggu Nah kira-kira Menurut Ibu Yuli Apa sih solusi Buat mereka ini Agar bisa bertahan Agar bisa bertahan Menghadapi Bencana yang Belum jelas Kapan terakhirnya ini Silahkan Ibu Ya itulah Pak Manusia ini kan sebenarnya yang Paling cepat beradaptasi ya Jadi kalau misalnya Dalam kondisi-kondisi Justru kadang Inspirasi itu keluar Dalam kondisi yang Terjepit biasanya Kalau lagi sudah susah banget itu Malah Ada inspirasinya apa ya Saya punya Mungkin beberapa Ini aja Pak Ada juga Cerita dari beberapa teman di kantor lah Jadi ya Manfaatkan mungkin Keahlian yang ada ya Pak Jadi Ya Kalau yang bisa Sekarang sih Yang paling trend sih Mungkin orang jualan jadinya Pak Jualan ya Bu ya Jadi ya apa yang Keahlian yang bisa Ya Ya dilakukanlah Dengan harapan Memang ada income Rutin kembali Ya walaupun Ya walaupun mungkin Pada saat memulai mungkin Tidak Tidak semudah itu ya Jadi ya mungkin Yang bisa dilakukan saat ini Ya paling itu Ya kalau memang Gak itu ya tadi yang Saya sarankan lah Pak Kalau memang gak ada income Yang sama sekali Ya mungkin apa yang ada ya Harus kita Lepas dulu lah Pak Untuk Untuk Mastikan kita ini masih bisa Bertahan hidup sampai Kondisi berat ini selesai Ya oke Jadi mungkin bisnis makanan sehari-hari Dan lain sebagainya Bu ya Ya Oke lah Jadi Saya rasa Karena waktu kita sudah habis Untuk episode ini Saya rasa untuk hari ini Webinar ini kita akhiri dulu Ya Terima kasih Ibu Yuli yang telah bergabung bersama kami di MDB Oke Atas trik-triknya Tipsnya Untuk Apa namanya Peserta Seminar kita Dan mudah-mudahan Apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi mereka semua Amin Oke Terima kasih Pak Kardinal juga Ya saya juga terima kasih Pak Kardinal yang sudah menghubung acara ini Dan Untuk Ya FDP juga yang Yang telah mengundang untuk Sharing di suri ini Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Ada memberikan Ya sedikit manfaat lah Untuk teman-teman yang Menyaksikan webinar suri ini Pak Ya Terima kasih Oke lah Bila itu pikir wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Selamat menikmati